Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, Desidakta. Topik hari ini adalah mengenai kapan harga jam tangan akan naik lagi, teman-teman. Atau bisa dibilang di mana nih bottomnya, sampai kapan dia bisa rebound. Hingga mencapai harga di awal tahun 2022, ya awal tahun ya, awal tahun 2022 di mana peak price bisa tercapai. Walaupun seakan-akan ya judulnya terasa agak berat gitu, tapi ini kita ngobrol secara ringan aja. Kita ngobrolnya secara santai, juga apapun yang saya ceritain, yang saya siringin, belum tentu 100% betul. Saya hanya sempat ngikutin beberapa siklus naik dan turun dan juga analisa kondisi keadaan ekonomi sekarang ya. Oke, jadi kalau dulu memang di 2000, saya sempat ngikutin sih jaman-jaman 2016-2017 ya, di mana sebenarnya kalau 2016 ke 2015 itu retail sama second market itu bisa dibilang harganya bisa... Kalau 2016 mungkin udah ada secondary market itu sama retail itu nggak terlalu jauh gitu gapnya. Karena barang masih banyak ya, apalagi 2015. Nggak banyak lah, tapi ada lah, biasanya ada lah gitu. Jam-jam sport watch. 2017 sudah mulai susah sih. Dan saya dulu pernah cerita, dulu pernah ditawarin Batman sama AD ya, authorized dealer. Karena dulu kan terkenal banget ya, ya Batman, authorized dealer di Bandung gitu. Dia itu 120 juta ya, dan itu 1 jam langsung laku. Jadi baru WA dulu kan mikir, bener gitu, ini kalau jam tangan bisa naik masih seperti itu gitu. Kecuali orang-orang yang sudah lama ya di dunia jam tangan gitu. Dan tahu bahwa model-model sport sih kalau udah ditawarin authorized dealer, ambil aja gitu. Tapi bagi waktu itu saya yang baru bisa dibilang, memulailah, memulai. Masih ragu gitu, bener gitu, beli jam tangan seharga segini misalnya. Akhirnya ya, 1 jam baru nanya harganya berapa sudah laku gitu. Luar biasa teman-teman. Pada saat itu di secondary market, kalau di authorized dealernya 120, secondary market itu harganya sekitar 150, jadi bedanya 30 juta. Pada saat itu aja, beda 30 juta nggak terima teman-teman. Maksudnya nggak terima tuh, nggak mau gitu. Beli di secondary market itu ngapain lebih mahal. Mendingan di authorized dealer asli ya. Nah, akhirnya lama-lama gap itu makin besar ya. Gap itu makin besar. Dan karena gapnya makin lama makin terus besar, mulailah naik turun harga jam tangan ini terjadi di secondary market. Bukan di authorized dealer teman-teman. Kalau authorized dealer sih selalu naik ya. Karena kita ngomong pada saat 2017 aja, Batman 120 juta itu harga di Indonesia. Kalau di luar negeri itu lebih murah loh teman-teman. Karena memang waktu itu di Indonesia itu, saya nggak tahu apakah ada pajak barang mewah atau bagaimana. Tapi memang perbedaannya itu bisa lumayan banyak teman-teman. Saya takut salah, tapi kalau kira-kira di atas 10% aja perbedaannya. Jadi kalau di luar negeri bisa jadi mendekati ke arah 105 jutaan gitu. Nah, itu untuk support watch ya. Walaupun ya barang juga susah. Kalau di 2016, 2015 masih ada. Masih banyak gitu. Nah, dimulai sejak 2017, 2018, 2019, 2020 terus ya. Mulai terjadi yang namanya bisa naik dan bisa turun. Memang penurunan yang paling drastis itu pada saat COVID ya. 2019 itu bisa dibilang akhir tahun itu peak-peaknya harga jam tangan di cycle itu ya waktu itu. 2020, COVID, bulan Maret, turunnya lumayan banyak. Kisaran 20-25, kalau seller yang dalam tanda kutip lah memang dia harus lepas barang, bisa sampai 30%. Jadi mentok mungkin di kisaran 30%. 2020, Maret, COVID. Ternyata, surprisingly, market itu mulai rebound pelan-pelan. Setelah sekitar 4-5 bulan lah kurang lebih. 4-5 bulan. Jadi agak cepat ya saat itu ya. Karena kalau teman-teman perhatiin, entah itu kripto, entah itu saham, pada tahun itu pun, bottomnya itu, kalau saham IHSG seingat saya sekitar 3.900 ya. kalau Bitcoin itu sekitar 70 jutaan. Hit bottom, langsung nge-rebonnya lumayan bagus tuh. Tapi belum sampai all time high-nya gitu, belum sampai titik tertinggi. Jam tangan pun begitu. Pada saat pelan-pelan naik tuh, belum sampai titik tertinggi. Nah, melewati titik tertinggi di 2019 akhir, itu kurang lebih di tahun 2021 sih teman-teman. Jadi mungkin kurang lebih satu tahun ya. Nah, setelah 2021-nya pun agak-agak awal lah gitu. Setelah masuk ke 2021, Maret, Juni-Juli, terutama boomnya itu di deket di Agustus-Oktober, Agustus-Setember-Oktober itu, naiknya tuh luar biasa sampai ke akhir tahun, sampai ke awal tahun ya. Ini jam tangan. Jadi dari titik terendah di COVID itu, naiknya bisa untuk jam tangan tertentu bisa lebih dari satu kali lipat teman-teman. Tapi untuk jam-jam yang rata-rata gitu, seperti Pepsi, Batman gitu. Itu kurang lebih dari titik terendah di 2020, sampai titik tertinggi di awal tahun 2022 itu, selipat lah kurang lebih. Tapi ada beberapa jam tangan tuh yang naiknya tuh lebih dari satu kali lipat teman-teman. Nah, sekarang ini, sudah turunnya banyak ya teman-teman. Kalau saya perhatiin, udah 30 persen, bahkan ada yang lebih dari 30 persen. Ya, terus terang mungkin ini, nggak mudah untuk mereka-mereka, terutama di secondary market, yang menyetok barangnya, di harga yang sempat di atas gitu. Jadi, misalnya contoh pada saat itu, pasaran, let's say, Pepsi lah, Pepsi pasaran ini misalnya di, banyak dijual di 480 juta misalnya, beberapa orang beli di, misalnya 420, atau ya 420 misalnya. Sekarang dia harus jual di bawah 400 misalnya, teman-teman. Itu, jadi cukup berat gitu, kondisinya ketika, mungkin beberapa seller membutuhkan likuiditas. Tapi kalau yang belum membutuhkan, mungkin masih bisa ditahan gitu kan, bagi mereka yang, memang, yang kuat gitu dananya. Nah, pertanyaannya kan gini, berapa lama nih, sampai titik balik, nanti kita mau ke, harga naik lagi. Nah, ini teman-teman yang, mungkin saya juga perlu klarifikasi, kalau waktu itu, zaman COVID itu cepat baliknya, karena mungkin, negara-negara itu, cetak uang banyak ya, cetak uang banyak, dimana uang beredar banyak, ibaratnya uang gratis lah. Karena uang gratis, daya belinya juga, ada uang yang harus dibelanjakan lah, ibaratnya begitu lah. Makanya mungkin, dan pada saat itu, grafik dari crash langsung naik ya, langsung naik. Itu, bisa, agak cepat gitu, 5 bulan aja udah, mulai rebound, mulai, terus naik gitu. Bahkan setahun aja udah, udah lebih dari harga, waktu pas lagi tertip, bukan lebih lah, mungkin mirip lah, udah menyentuh ya, jadi setahun aja udah, menyentuh harga, 2019 akhir ya. Berikutnya, tembus harga, 2019 akhir tuh. Nah, sekarang ini kondisi dimana, uang yang sudah beredar, uang yang sudah dikasih gratis, itu ditarikin balik ya. Ya kalau teman-teman ngikutin, perkembangan ekonomi, dimana, ada, quantitative, quantitative tightening, di Amerika, kenaikan suku bunga, itu kan, kalau suku bunga terus dinaikin, kan otomatis orang lebih cenderung, nyimpen di bank aja gitu, dengan suku bunga yang, tadinya Amerika kan 0, sekarang 0, udah setengah persen, mungkin nanti 0,75, mungkin nanti 1, mungkin nanti, kita gak tau, bisa nyampe 2 persen mungkin ya. yaudah orang ambil yang pasti aja gitu. Mungkin juga di negara-negara Asia juga, atau Eropa, mungkin dilakukan hal yang sama gitu. Jadi uang yang sudah beredar, keluar, ditarik balik. Pertanyaannya kan, kalaupun harga mau rebound, belinya pake apa gitu kan. Hanya untuk segelintir orang, atau sebagian orang yang, memang sekarang ini lagi pegang cash gitu. Jadi ketika crash itu kan, cash is the king ya. Tapi ketika lagi market blooming itu, ya cash is trash katanya begitu. Jadi kalau ketika lagi krisis, cash is the king. Kalau lagi pasarnya lagi mekar, lagi hijau, megang cash itu kayaknya trash gitu. Kurang lebih begitu. Nah, terus kondisi dulu gak ada perang. Memang sih masih ada COVID, sekarang ada perang. Terus kita juga COVID masih belum jelas nih, berita-berita COVID udah, hampir gak ada ya. Ini juga bingung teman-teman, apakah ditiadakan atau bagaimana. Terus masih banyak orang yang, gak gampang nih, dalam pekerjaan, dalam usaha gitu. Nah jadi, ini memang million dollar question lah, kalau untuk pasar, total ya, total internasional. Anyway. Jadi intinya gini, mungkin aja, ketika apalagi sekarang, yang crash itu bukan cuman, jam tangan. Melainkan saham, kripto, emas juga turun lagi. Banyak gitu, yang turun tuh banyak. Kalau kita lihat, pemulihan harga saham, biasanya sih, yang cukup wajar ya, sekitar satu tahun ya, satu tahun sampai satu tahun setengah, mungkin maksimal dua tahun itu, saham bisa pulih harganya gitu. kripto itu, cycle-nya biasanya, mungkin targetnya di 2024 ya, dimana ada bitcoin halving terjadi, itu biasanya teman-teman. Jadi mungkin, paling cepat pun, kalau kripto pulih, tapi kita gak tahu ya, apakah ini kondisi udah terjadi, atau kalau, maksudnya udah berbeda gak? Karena adopsinya kan beda. Sekarang, kripto itu udah mulai, banyak lebih diadopsi gitu, oleh institusi dan negara. Nah, jadi kalau misalnya kita mengikuti historical data, ya 2024 baru pulih. Mungkin itu juga, 2025 chance-nya mungkin lebih tinggi gitu. Jadi, 2-3 tahun, kalau saham mungkin, 1 tahun setengah lah, kurang lebih 1 tahun, 1 tahun setengah, sampai 2 tahun. Nah, apakah jam tangan pun akan pulih di rentan waktu, mengikuti, at least saham lah, kayaknya kalau ngikutin kripto, kayaknya sih kejauhannya. Karena zaman sekarang begini ya, orang udah, yang dibutuhkan bukan, bukan, it's not about flexing, it's not about, how you tampil, prestige gitu ya. Tapi lebih ke, pokoknya kita bisa survive nih, usaha bisa survive, bisnis bisa survive, keluarga bisa makan lah, kasarnya begitu. atau bisa juga jadi orang, pengen menjual, jam tangannya, jadi makanya kan, harganya turun ya, banyak yang ingin menjual, untuk membeli, saham, untuk membeli kripto mungkin, yang turunnya, jauh lebih banyak, itu juga bisa terjadi, teman-teman ya. Kita nggak tahu, tapi yang pasti, saya masih sesuai ya, dengan video sebelumnya, yaitu adalah, pasti akan rebound teman-teman, karena market ini, terutama di pasar Rolex, AP, dan Patek ini, masih sangat besar. Mereka juga, nggak gampang gitu ya, untuk menjual, kepada orang rata-rata gitu, si authorized dealernya, masih nggak gampang. Jadi, permintaan masih banyak, selama permintaan masih banyak, ya, supply-nya juga, lebih terbatas, harga pasti masih akan, lebih naik lagi gitu, dari harga, terakhir, peak di, awal tahun 2022. Jadi teman-teman, nggak usah khawatir, jadi, tadi ya, kalau, paling cepat kapan, kalau mengikuti COVID, ya, 5 bulan, sampai 1 tahun, itu bisa udah, mulai naik gitu ya. Tapi kalau, mengikuti, kita crash-nya ini lagi, barang-barang semua, mengikuti saham, mungkin bisa setahun setengah, bisa 2 tahun, kalau mengikuti, kripto, mungkin bisa 2 atau 3 tahun, gitu, ini yang terburuk ya, teman-teman. Mungkin nggak lebih cepat, mungkin, ini kira-kira, range normal gitu, atau kalau, lebih lama lagi, who knows, kalau, amit-amit ya, teman-teman, perang terjadi, dan lain-lain, amit-amit, ternyata, makin kacau, makin chaos, tapi kan itu berarti, semua juga kacau, gitu, tapi kita doain, nggak lah, teman-teman, tidak terjadi ya, kita juga, nggak mau itu terjadi, gitu, sama-sama berdoa, gitu. Mungkin itu aja, teman-teman, jadi, bagi teman-teman yang, kalau lagi turun gini, Anda masih punya barang, Anda bisa hold-hold, teman-teman. Karena ya, pasti akan ada ribbon, baru, kalau mereka yang baru beli, di harga tinggi, di, antara awal tahun, atau akhir tahun kemarin, Anda, sebisa Anda hold, Anda hold. Kecuali Anda sangat-sangat urgent, memang butuh likuiditas untuk hidup, ya itu susah ngomong, teman-teman. Apalagi kalau Anda jual rugi, sayang sih, teman-teman, karena nanti tetap punya potensi naik, gitu. Sejauh hitungan saya sih, tetap, walaupun Anda depositoin, dengan uang yang sama, gitu ya, dalam jangka panjang, so far ya, kalau sekarang kita lihat, deposito 2-3 persen lah, kurang lebih, seringkali, lebih tinggi, kenaikan, luxury watch ini, teman-teman, daripada deposito. Tapi, ya, itu, berdasarkan analisa aja ya, saya nggak tahu, apakah ini terus bisa dipakai, di kemudian hari, cuman ya, kalau Anda belinya pas peak, lagi tinggi-tingginya itu, itu saya nggak tahu. Tapi kalau Anda beli di harga sekarang sih, udah pasti jauh lebih menang. Cuman ya, tetap sih, misalnya let's say, harga paling tinggi, sejauh yang saya hitung ya, tetap, lebih tinggi, luxury watch sih, dari, tapi, saya takut salah juga, gitu. Maksudnya ini bukan untuk, ajakan untuk jadi beli, gitu, bukan, tapi lebih ke, yang pernah saya hitung aja, informasi, biar Anda, ada gambaran aja, seperti itu aja sih teman-teman. Jadi, video hari ini, yang saya pengen sharing itu aja, nggak usah khawatir, karena saya juga, tahu, ada beberapa teman, ada beberapa, ya, kolega lah gitu ya, yang, ini turun sampai kapan ya, ini turun, bisa naik lagi nggak, terutama mereka yang udah belinya, di harga, agak-agak pucuk sih teman-teman, harga yang udah cukup tinggi ya, let's say, root beer di 470-an, Pepsi di 470-an, Batman, Batgirl di 350-an, Daytona hitam di angka 600-an, Daytona putih di harga 700-an, itu kan, bisa dibilang, orang-orang yang beli di cukup pucuk, gitu. Sabar aja ya, teman-teman, sabar aja. intinya kalau Anda bisa hold, Anda masih punya pekerjaan, fokus aja sekarang kerja yang baik, nggak usah mikirin harga ini, kapan naik-kapan naik, apalagi yang pegang kripto atau saham juga lagi turun gitu ya, fokus aja bahwa, ya, mungkin ini saatnya kita masuk ke dunia nyata, kerja nyata lagi gitu. Ketika kita kerja nyata, punya income kan bisa mencicil lagi, entah itu saham, entah itu kripto, ya kripto juga yang paling pede kan bitcoin ya, atau jam tangan, kalau Anda misalnya ada budgetnya cukup banyak, juga bisa gitu. Ya Anda cicil di harga murah gitu, jadikan, kalau bahasanya mah averaging gitu. Dan nanti ketika naik kan, ya Anda juga nggak rugi-rugi amat gitu, malah bisa profit. Itu aja sih teman-teman yang bisa saya sharingkan untuk, ya karena beberapa teman-teman, ada juga yang nanya kan, kapan ya naik ya, kapan ya rebound. Semoga video ini bisa membawa informasi yang cukup oke buat teman-teman. Itu aja teman-teman video hari ini, sampai jumpa di video berikutnya. See you guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.